Dajjal itu tidak ada. Orang yang mempercayai dajjal itu tertipu dan seterusnya. Berarti dia termasuk kelompok Ingkarus Sunnah. Kalau penyirian ikut kuliah seluruhi spiritual di Al-Qadra tiap Jumat malam, insya Allah nanti akan tahu. Siapa yang suk, siapa yang gak suk. Tapi gak boleh diomong nih. Tapi kalau sekarang ya sudah lah. Pokoknya tanda ulama' suk, ulama' yang jatuh, ulama' yang menyesatkan itu adalah ulama' yang dicintai penguasa, ulama' yang cinta dunia, ulama' yang pendapatnya atau apa. Ya, ungkapannya menyimpang dari tuntunan agama. Menyimpang dari Al-Quran dan Khadid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'ad. Hadirin. Hadirat. Jama'ah rahmatullahi wabarakatuh. Sungguh, kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kali ini, Alhamdulillah, kita termasuk hamba-hambanya yang mau dan mampu memenuhi panggilan sholat berjama'ah. Moga-moga seterusnya masjid ini akan dimakmurkan oleh kita yang hadir malam ini. Tidak hanya dalam bulan Ramadan, tapi moga-moga di luar Ramadan juga demikian. Ini bukti bahwa ketakwaan kita lulus ujian Ramadan. La'allakum tattakun bisa tercapai. Tetapi, kalau di masjid lain, umumnya seperti ini hanya bertahan satu minggu atau maksimal sepuluh hari. Selebihnya sudah berkurang-berkurang-kurang, dan kemudian nanti setelah hari raya, balik meneh. Itu kalau di masjid lain, kalau di masjid sini, insyaAllah ya, mirip-mirip juga. Kita tidak usah kikuk, tidak usah canggung, Sudahlah, ini starting point. Ramadan tahun ini adalah mulai memperbaiki hidup kita. Ramadan tahun ini adalah starting point untuk istiqomah hidup yang akan datang. Sebab, sholat berjamaah itu ya di dalam dan di luar Ramadan. Sholat isya itu ada di Ramadan dan ada di luar Ramadan. Demikian sholat lima waktu yang lain. Maka, datangilah makmurkanlah masjid ini di dalam maupun di luar Ramadan. Moga-moga kita semuanya termasuk yang lulus ujian ini. Amin. Takmir meminta saya untuk menjelaskan soal dajjal. Dajjal memang tidak ada di Quran. Lain dengan yakjud, makjud. Kalau yakjud, makjud, ada dua kali disepukat dalam Al-Quran. di surat Al-Ambiyah dan Al-Gahfi atau Al-Gahf dan Al-Ambiyah. Tapi kalau dajjal di hadis dan hadis-hadisnya syahih. maka saya sempat terkejut ketika ada ceramah yang mengingkari dajjal. Di Youtube itu. Pokoknya, ya dengan segala ulasannya, dajjal itu tidak ada. orang yang mempercaya dajjal itu tertipu dan seterusnya. Berarti dia termasuk kelompok ingkarus sunnah. Kelompok ingkarus sunnah itu hanya percaya pada Al-Quran dan tidak percaya pada hadis. Terutama masalah akidah tidak boleh berdasarkan hadis. Tetapi kalau kita ahli sunnah, orang-orang yang percaya pada sunnah, baik NU, Muhammadiyah, Perksis, dan lain-lain. adalah percaya pada adanya dajjal. Karena Nabi yang bersabda hadisnya suhaib Bukhari, suhaib Muslim dan banyak banyak sekali hadis tentang dajjal itu. Masalahnya adalah pemaknaan pemahaman hadis itu bagaimana? Ada kelompok mentuk dan kelompok mafhum. Ada kelompok tekstual dan kelompok kontekstual. kelompok tekstual yang memahaminya dajjal adalah manusia bermata dua tapi yang satu buta kemudian di dainya ada fa'rok atau tulisan kafir gemuk pendek sangat dan dalam riwayat lain sudah ada sejak zaman Nabi sudah lahir. Jadi kalau kemarin ada di postingan bayi dajjal itu 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 ngarang itu hoax hatisnya sejak saya cek memang ada bahwa Nabi yang sangat panjang duduk kemudian bercerita tentang dajjal yang sudah lahir pada masa Nabi sudah ada sudah besar kemudian nanti tidak bisa masuk Mekah Medina tapi akan keliling dunia istilah hatis itu 40 hari tapi bisa saja 40 tahun akan membawa ajaran yang berbeda dan banyak orang tertipu itu dajjal tekstual termasuk tanda kiamat kubro tanda dekatnya kiamat kubro memang sejak zaman Nabi sebenarnya sudah ada tanda kiamat kubro itu sudah ada terbelahnya bulan itu termasuk tanda kiamat kubro dan itu ada di Al-Quran sungguh kiamat sudah dekat dan bulan sudah terbelah itu Al-Quran tidak main-main jadi kiamat sebenarnya sudah dekat tidak usah sekarang bilang sejak zaman Nabi sudah dekat apalagi sekarang cuma sedekat dekatnya kiamat kaya-kayanya lebih dekat kiamat kita masing-masing katakanlah kita ini umur berapa sih paling muda katakanlah umur 5 tahun ya 5 tahun tambah 70 tahun ya 75 tahun kok ya kiamat ya saya tidak meramat karena memang saya juga tidak tahu tapi kalau dari gelakat-gelakatnya satu setengah hari dari Nabi itu satu setengah hari satu setengah hari walau'alam kapan kiamat tapi memang ada analisis bahwa kiamat itu nanti akan datang pada sekitar satu setengah milion apa milenium 1.500 tahun walau'alam sungguh Nabi Muhammad pun tidak tahu jadi kita tidak usah mempercayai apapun yang terkait dengan pemastian datanya kiamat dajjal kembali ke dajjal dajjal secara kontekstual juga sudah datang kalau yak juts dan mak juts itu adalah kelompok ateis dari belan bumi utara saya tidak perlu menyebut negara nanti ada yang tersinggung tapi memang ada kisahnya seperti itu jadi yak juts mak juts dari belan bumi utara nanti akan menyerang ke selatan bisa saja zaman Hulakokan dulu Timur Leng dulu Mongol dulu tapi bisa sekarang sekarang kebetulan di belan bumi utara itu ada kelompok besar dua kelompok besar ateis semua ateis itu tidak percaya pada Tuhan dalam bahasa partai adalah komunis bahasa bukan pantai tapi itu memang nama suatu pantai tapi yang jelas kebetulan pas itu untuk memahami bahwa oh yak juts itu dan itu dan yak juts yang sekarang memerangi negara-negara islam di Syria dan yang mak jutsnya juga sudah mulai merambah ke selatan ngirim narkoba ngirim macem-macem rusak ganggu itu yak juts mak juts dan jauh dari barat ya sopoh dari barat kiro-kiro terserah sama anak sendiri negara yang adidaya yang merasa paling hebat di dunia kemudian merambah ke seluruh dunia semua negara tidak ada tidak kelebonan nah itu yang dimaksud bahwa dajjal akan merambah ke seluruh dunia bahkan sabda nabi tidak satu jengkal tanah pun yang tidak dimasuki dajjal itu sanepo dalam bahasa jawa sanepo kiasan bahwa nanti akan ada kekuatan dunia yang akan merambah ke seluruh negara kuapai negara dihaku te negat tunduk berarti musuh gitu penjelan pasti tahu kan itu dajjal dan lebih pantas disebut dajjal sekarang ini daripada dajjal yang menusau mata satu tadi tapi ini juga gitu mata satu ya standar ganda ngelok nganggu moto kiwadok nek kono bener nek kono gak ketok itu salah jelalah yang buta dajjal dalam hati itu mata kanan mata kanan itu kebenaran katakan begitu ya mata kiri itu kesalah jadi masuk ngelok israel salah dianggap bener kiri ngelok mau islam bener dianggap salah baduknya lihat aja mayoritas kan kafir bahkan prijadiannya anti islam bu presiden diku yang anti islam tapi setelah kentek aduk ya ngeluyur boleh duitnya negara-negara islam kemudian gemuk besar iyalah itu juga ilustrasi yang tidak kalah penting menyesatkan manusia jadi dajjal secara kontekstual adalah bukan person tapi komunitas kelompok manusia dan memang ada hatis dajjalun itu ada hatis yang bunyinya dajjalun para dajjal ini bukan satu ada memang banyak sekali kalau kita pahami secara holistik memang kita harus terpaksa juga memahaminya secara kontekstual dajjalun para dajjal bahkan dalam hatis sebutkan sekitar 30 dajjal diantara umatku nanti ada sekitar 30 dajjal tak hitung-hitung negara ini yang dikakai dajjal yang dikakai tolong puluh negara ini kokulan melayu kita kelakuan ini dajjal enak tolong puluh setelah kalau kidulitan ya kalau kidulitan pun tidak ya ini karena di di syuting apa youtube maka saya tidak tidak enak menyebut nama itu nanti jadi masalah hukum tapi saya yakin penyelan paham apa yang saya maksud oke itu dajjal baik tekstual maupun kontekstual misi pentingnya adalah bahwa dalam hidup ini bukan dajjal tekstual atau dajjal kontekstual dalam hidup ini ada tantangan hidup ini bukan tanpa tantangan hidup ini bukan tanpa gangguan hidup ini bukan tanpa gudaan ada gangguan ada gudaan ada tantangan itu yang harus kita hadapi sebagai perjuangan hidup jangan ngelokro jangan lemes sungguh saya eh apa greget-greget kalau melihat pejabat yang ngelokro itu pejabat yang tunduk kalau dajjal benar jadi mestinya kita ini punya kekuatan punya wibawa kenapa sih kita ini kok yuk tidak berdaya begitu sungguh yakjud majud teko ya diwumbar dajjal nyerang ya diwumbar jadi sekali lagi pesan sentranya itu bahwa hidup ini ada tantangan banyak tantangan banyak gangguan banyak gudaan dan itulah perjuangan yang menseleksi kita apa kita lulus masuk kelompok ahlul yamin kelompok kanan dalam pengertian ahli surga atau terpaksa harus ikut dajjal na'udzubillah oleh karena itu marilah kita seleksi hidup kita ini siapapun kita muslim ini komandannya pemimpinnya panutannya adalah ulamak sudah itu saja perjuangannya ulamak soleh ulamak yang benar sebab sekarang juga ada banyak ulamak suh sih ulamak suh itu ulamak jelek juga ulamak yang ngadok-ngadok itu itu suh ulamak kedunyan itu gampangnya ulamak hubudunya nah itu sudah itu ulamak suh tenggeranik ya segampang itu saja kalau penyirian ikut kuliah solusi spiritual di Al-Qadra tiap Jumat malam insya Allah nanti akan tahu siapa yang suh siapa yang gak suh tapi gak boleh diomong nih tapi kalau sekarang ya sudah lah pokoknya tanda ulamak suh ulamak yang jatuh ulamak yang menyesatkan ulamak yang dicintai penguasa ulamak yang cinta dunia ulamak yang pendapatnya atau apa ya ungkapannya menyimpang dari tuntunan agama menyimpang dari Al-Quran dan Khatid baik mari kita jaga diri kita masing-masing kita selamatkan kita tempuh jalan keselamatan muka-muka kita ini hidup yang tersisa menjadi jalan keselamatan kita muka-muka kita selamat dunia dan akhirat amin subhanakallahumma wa bihamdika ashadu al-laylanta astagfirullahaladzim terima kasih mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih